Kang Giri resmikan kampung UMKM berdaya bebas renternir. Bupati Ponerogo Sugiri Sanchoko atau Kang Giri meresmikan kampung UMKM berdaya bebas renternir dan digitalisasi Bank Siska Lazismudi Dusun Jintap Desa Wonaketro, Kecamatan Cetis, Sabtu 24 April 2021. Kang Giri dalam sambutan pembukaan mengatakan sangat terinspirasi kegiatan yang dilakukan Lazismu untuk membebaskan pelaku UMKM dari renternir. Selamat atas dilaunchingnya kampung UMKM berdaya bebas renternir dan digitalisasi Bank Siska di Dusun Jintap Desa Wonaketro, Kecamatan Cetis, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat, ungkapnya. Kang Giri juga menambahkan bahwa kapitalis dan renternir bisa dihadapi dengan ideologi itu keren. Maka dengan cara ini merupakan hal yang betul dalam melawan kapitalis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lazismu yang telah melahirkan Bank Siska untuk berterbebas dari renternir. Di Ponorogo sendiri ada sedikitnya 115.000 penduduk miskin yang dibagi menjadi 4 serata. Hal ini menjadi PR bersama antara Pemkap, Lazismu, Lazismu, dan Basnas. Agar masyarakat miskin tersebut produktif dan angka kemiskinan di Ponorogo bisa turun. Hal ini perlu kerjasama dengan gotong royong. Karena dengan adanya gotong royong, kehidupan di Ponorogo lebih bagus, ungkasnya. Ya, kalau ditanya kelanjutannya, saya mendapatkan inspirasi yang baik dari Lazismu. Misalnya bagaimana mengatasi renternir dengan cara ideologi. Memang begini ya, kapital, renternir itu akan bisa dihadapi dengan ideologi. Itu keren. Itu keren. Maka cara ini cara yang betul sudah. Sehingga kami terinspirasi oleh itu. Dan terima kasih kepada Lazismu yang telah menginisiatif Bank Siska dan apa? Bapak tadi tangguh terhadap renternir. Oke, Pak. Sudah, sudah, sudah. Mungkin ada inspirasi, Pak, Pemkap buat Bank sendiri, Pak, barangkali? Tidaklah, sudah punya Muhammad Diyah, punya NU, tinggal punya Bas Nas, tinggal didorong saja. Kalau saya bikin itu kan sama dengan menandingi. Tidak eloklah. Kita ini, tugas kami tidak bersaing, tapi bagaimana bergandengan tangan. Nah, keren. Karena umatnya, umatnya Muhammad Diyah, ya rakyatku. Baik, kan produk klub. Ya? Siap, Pak. Siap. Kalau pengentasan renternir dari Pemkap sendiri gimana, Pak? Hah? Pengentasan renternir dari Pemkap. Sesungguhnya sudah, sudah banyak dilakukan oleh Pemkap. Misalnya ya, pemerintah punya Pemkap jatim, misalnya kemudian bagaimana harus, harus memasang bunga yang paling rendah, untuk mengatasi sampai ke pasar. Tapi karena itu pun juga tidak cukup, maka butuh, 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 butuh uluan tangan, butuh kehadiran, butuh ide kreatif, ide cerdas dari kawan-kawan yang hari ini hadir di lasis. Ya? Siap, Pak. Anang Sastro, JGTV, melaporkan. Terima kasih.